. Puluhan tahun menggeluti usaha pertukangan Kusen, membuat Holidi telah berpengalaman dalam menjalankan profesinya. Tak heran jika pesanan datang terus kepadanya. Pria asal Kurau, Kabupaten Bangka Tengah ini dulunya memiliki keahlian sebagai tukang bangunan. Namun, dirinya juga memiliki bakat untuk membuat Kusen, menurutnya bakat ini didapatkan dari turun-temurun. Holidi menceritakan, dirinya semula memiliki workshop atau tempat pembuatan Kusen di desa Kurau, namun karena beberapa kendala, ia memindahkan tempat pembuatan Kusennya ke desa Penyak. Sebagai tukang Kusen, pria yang kerap disapa di dok ini menceritakan ia harus update dan terus mengikuti perkembangan dalam dunia perumahan. Karena model-model Kusen yang dipesan terus berkembang. Namun, tak dipungkiri, alat menjadi salah satu kendala baginya untuk bisa berimprovisasi dalam membuat beragam jenis Kusen. Sedangkan untuk menambah mesin, dirinya masih terbatas biaya. Selama ini, dirinya hanya memproduksi Kusen dengan peralatan manual yang dimilikinya. Namun, lama-kelamaan alat ini sudah tak efektif lagi, karena banyak potongan kayu yang terbuang. Dari sisi waktu, dirinya membutuhkan waktu yang lama untuk bisa menyelesaikan Kusen. Sehingga kadang dirinya tak bisa mengakomodir pesanan para pelanggan. Awalnya masih pakai manual mesin profil, suguh dan lainnya. Tapi setelah tahu dari teman ada program permodalan dari PT Timah TBK, saya pinjam modal untuk beli mesin sirkel, ceritanya. Setelah memiliki mesin sirkel dan beberapa peralatan pendukung lainnya, pekerjaannya bisa jadi lebih efektif. Ia bisa meningkatkan jumlah pesanan, kayu yang terbuang juga semakin sedikit. Menurut Didok, meski saat ini Kusen terus berkembang, di mana bahan bakunya tidak hanya kayu, tapi juga rangka baja. Hal inilah yang membuat ia harus terus belajar dan berinovasi. Diakuinya, memang saat ini untuk kayu sebagai bahan baku pembuatan Kusen memang sudah semakin berkurang, namun masih tetap ada dan mudah ditemukan. Baginya, banyak sekali manfaat yang telah dirasakannya menjadi mitra binaan PT Timah TBK. Selain dapat meningkatkan ekonomi keluarga, usahanya juga semakin berkembang dengan peralatan yang dimiliki. Banyak sekali manfaat jadi mitra binaan PT Timah TBK, dari yang awal hanya kerja manual. Sekarang saya punya mesin sirkel, mesin potong dan itu sangat memudahkan pekerjaan saya, tandasnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, Terima kasih.